Intro Dari Jombang gak terlalu jauh kok Cuma 3 jam saja naik mobil Ini pesanan kemarin Tuhanaka dari Jombang Oh ya mas, makasih ya Mas, buah naga ini katika ya apa? Kayak keripik Mas, boleh takkan jelok nggawe nih keripik buah naga Oh ya, gak apa-apa, ayo jelok Hurray, kami boleh ikut Mas Lukman membuat keripik buah naga Tapi sebelum masuk dapur, harus pakai celmek dan topi Supaya keripik yang kami buat nanti akan tetap bersih Oh hehehe Bener, rek Bener Buah nanti Mis, ayo, ayo mulai kembali Yuk Ayo Ya, 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 atati ya Ayo kita mulai Perhatikan cara mengupasnya ya mudah kan ngupas kulit buah naga karena daging buahnya memang mudah terpisah dari kulitnya nah sekarang kita iris tipis-tipis tapi kami gak bisa bantu iris buahnya karena pisaunya tajam sekali nah ini lah wis mari dipotong kade lagi digoreng sepertinya sudah cukup nih irisan buahnya ayo kita goreng nah wis menggoreng keripik buah bukan di sebarang penggorengan lho ini namanya vakum frying atau penggoreng bertekanan dengan tekanan rendah udara akan tersedot keluar sehingga alat ini jadi kedap udara keripik yang dihasilkan pun jadi kering dan renyah penggorengan ini juga bekerja otomatis tinggal atur suhunya saja nah untuk keripik buah naga suhunya 81 derajat celcius biasanya sih sekitar 2 jam saja keripik sudah matang dan kering oh iya jangan lupa minyak yang sudah dipakai untuk menggoreng buah naga gak boleh dipakai untuk menggoreng buah lainnya nanti bisa-bisa rasa dan aromanya akan tercampur ih bayu ini jahil sekali sih masa lengdir buah naga dipakai mainan wah rupa kami jadi kotor semua nih tapi asik kan selesai digoreng keripik buah naga harus dimasukkan ke dalam spinner dulu ini adalah alat untuk meniriskan keripik supaya minyaknya keluar dan keripik jadi benar-benar kering wah ternyata buah naga merah kalau sudah digoreng jadi hitam warnanya sekarang tinggal dikemas saja mudah kan satu bungkus keripik buah naga isinya 50 gram nah timbang yang benar ya kemasannya juga harus cepat direkatkan supaya kerenyahan keripik tetap terjaga pakai alat ini nih namanya sealer kalau sudah direkatkan dijamin gak ada udara yang masuk terakhir jangan lupa tempel stikernya supaya pembeli tahu isi kemasan ini adalah keripik buah naga yuk kita satukan dengan kemasan lain wah sudah banyak nih artinya sudah bisa kita jual di toko berat juga ya bantu aku menata keripik buah naga ya teman-teman di toko keripik ini gak cuma ada keripik buah naga beragam keripik buah lainnya juga ada setiap kemasan keripik ditata sesuai jenis buahnya pembeli akan mudah mencarinya asik aku penasaran nih bagaimana ya rasanya wah ternyata enak loh teman-teman rasanya asam manis sama dengan buah aslinya hmm nyam 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 hmm